Ya cuy, jadi disini saya baru aja nih beli LG V20 ya Nah jadi untuk teman-teman yang belum nonton video unboxingnya dan juga video reviewnya bisa cek di video sebelumnya Dan ya beruntung hari ini TV saya sedang rusak ya remote-nya Jadi saya fungsikan LG V20 ini sebagai remote dari TV ini Ya jadi ini bisa teman-teman lihat ini adalah TV Panasonic Dan secara selingan sih kadang dipakai untuk komputer juga Kemudian ya untuk ngetik gitu lah cuy disana Itu ada keyboard, ada mouse juga Oke jadi sebenarnya TV ini punya remote sendiri ya Nah ini dia remote-nya Ini remote dari Panasonic-nya tapi baterenya sedang habis cuy Karena terus aja gue pakai untuk nyalakan Kita taruh aja dah disini Oke Dan ya jadi ini adalah salah satu smartphone ya Dari LG yang bisa digunakan sebagai TV Jadi bisa dibilang sih ini adalah salah satu remote TV termahal ya di dunia Oke Untuk teman-teman yang nanya apa bener sih bisa digunakan untuk menyalakan TV Oke jadi itu bisa teman-teman lihat itu ada remote-nya ya Dan ini tangan saya satunya ini saya gunakan untuk megang kamera Oke dan yang satunya ini untuk megang LG V20-nya Oke jadi untuk teman-teman yang masih bingung kenapa bisa dinyalakan TV melalui smartphone ini Karena disini ada IR Blaster ya Ini ada infrared gitu cuy Disini Ini dia seperti remote-remote pada umum ya Ada seperti kaca gitu disini ya Warna hitam Kemudian ya tapi untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya Mungkin bisa download dulu Dan pastikan smartphone teman-teman punya IR Blaster ini ya Kalau tidak punya walaupun mau download aplikasinya juga ya Tidak bakal bisa cuy Oke jadi kemudian disini sudah ada aplikasi bawaannya nih LG Kemudian disini ada Q Remote Oke Ini kita klik aja Q Remote-nya Dan tunggu sampai buka Dan disini sudah saya setting gitu cuy Untuk TV saya ini Ini sudah saya setting Panasonic Untuk teman-teman yang masih bingung cara settingnya dimana Disini bisa klik plus ya Ada tanda tambah itu Oke ini HP-nya kebesaran banget cuy Jadi susah pakai satu tangan ya Kemudian disini teman-teman bisa pilih mau hidupkan TV, audio, air conditioner, projector, dan yang lainnya Oke karena saya sudah memilih TV yaudah Kita nanti klik aja TV kalau teman-teman belum setting Dan kita coba hidupkan dulu ya cuy ya Disini ada tombol power Kita klik Oke Dan itu TV-nya sudah merespon Dia menampilkan warna hijau Oke disana Dan kita tunggu aja nih TV-nya nyala Oke sudah nyala Dan ya kita coba nambah volume ya Ini kita klik volume Oke Volume dia nambah Dan ini di HP ada bunyi tung-tung gitu cuy Oke Ini di TV juga merespon Dan untuk CH ini untuk ngetur channel ya Oke Tapi disini saya belum nemu sih Gimana cara untuk pindah ke menu yang lainnya itu ya Kita move coba move ya Oke ini beda Bukan Mungkin di input Oke di input Itu kita bisa atur Mungkin ini untuk pengaturannya di channel ya Tidak Di volume-nya tidak Gue bingung juga cuy Ini cara milihnya gimana Oke ini ternyata ada pilihan lainnya Oke kita kliknya input Oke kemudian kita Oh iya ini bisa diatur Oke dan ini canggih banget cuy Oke Tuh dia ngerespon Oke Kita coba Yaudah back aja lah Oke Back sudah Dan ini pastikan juga Teman-teman mengarahkan HP-nya itu Ke sensor infrared yang ada di TV-nya ya Karena kalau teman-teman ya seperti ini Seperti saya tadi itu Mengarahkan ke atas itu dia tidak akan merespon cuy Oke Jadi sekarang kita akan coba untuk Matikan TV-nya Oke Dan dia mati Oke teman-teman Sampai sini dulu Video saya kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Sampai jumpa Sampai jumpa Bye